Ya bener dong Bener ya Tanyakan Pak Lohot aja Farsun politiknya Ya kalau anda kalah ya Janganlah minta-minta kursi Janganlah mepet-mepet Janganlah melipir-lipir Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel Prayoga Muhammad Gimana kabar kalian semua Semoga baik-baik saja ya Dan dilancarkan segala rizkinya Ya teman-teman semua Kita tahu semuanya bahwasannya Kemarin itu rame banget Pak Lohot menyarankan kepada Pak Prabowo Untuk tidak membawa Mengambil orang-orang toksik Masuk ke kabinet Pak Prabowo Tentu kata-kata dari Pak Lohot Panjahitan ini Akhirnya viral dan dikritiki Oleh banyak masyarakat Baik itu dari masyarakat biasa Sampai politikus juga ya Bahkan Pak Yusuf Kalam Mantan Presiden kita Mengkomentar tentang hal ini Nah tentu ada juga wartawan yang menanyakan Kepada Pak Jokowi Kepada Gibran Juga iya Tapi ya jawabannya ya Seperti itulah kita tahu ya Tanyakan saja kepada yang bersangkutan Selalu begitu teman-teman semua Nah inti dari video ini Gue akan menonjolkan Dimana Pak Anies Baswedan Langsung berkomentar tentang Pernyataan Pak Lohot Panjahitan Dan tentunya ini Menjadi bahan ketawa Untuk Pak Anies Baswedan ya Mengetawakan Pak Lohot gitu Oke teman-teman semua Langsung saja kita lihat videonya Kami siap untuk menerima masukan dari semua Kami siap untuk menerima evaluasi dari semua Jadi ya Saya kira tidak masalah ya Jadi pernyataan Pak Lohot mengenai Jangan ajak orang-orang toksik ke dalam pemerintahanmu Ke pemerintahan Pak Prabowo Itu jelas Bukan hanya dimaknai secara normatif Tapi juga punya makna politik Yaitu Hati-hati Pak Prabowo Jangan mengajak orang-orang yang punya potensi Meracuni pemerintahan Pak Prabowo ke depan Termasuk ya Punya potensi untuk justru Merugikan kepentingan Pak Prabowo dan bangsa Nah mungkin ya Mungkin orang tidak bisa disalahkan Kalau kemudian mengaitkan Pernyataan Pak Prabowo Terhadap kecenderungan beberapa pihak Termasuk juga dari Pak Prabowo Untuk menumpuk kekuatan Dari berbagai macam kalangan Kalangan ke dalam kekuasaan Jadi kalau semua diajak ke dalam kekuasaan Itu kan sedikit banyak Potensi munculnya Atau tertariknya Orang-orang toksik itu menjadi besar Nah pada titik itu Ya relevansi pernyataan Pak Lohot tadi disampaikan Pertama tidak mengerti sotong Yang siapa habis siapa saja Yang tidak melaksanakan undang-undang Undang-undang dasar Masalah 33 Untuk kepentingan rakyat Gue tidak boleh Lebih jelas siapa ya Indikatornya Tidak melanggar undang-undang dasar Tidak melaksanakannya Karena hanya usaha sembunyi Untuk kepentingan rakyat Yang tidak melaksanakannya Itu lebih berbeda Dibanding toksik Tidak boleh Yang melaksanak Untuk kepentingan rakyat Mantap sekali ya Pernyataan dari Pak Yusuf Kala Dimana beliau justru Malah mengatakan Untuk orang yang bisa dibilang toksik itu Berarti orang yang melanggar undang-undang Justru harusnya dikatakan toksik Lalu siapa tuh Yang sudah melanggar undang-undang Lalu bagaimana tanggapan dari Pak Anies Baswedan Masa saja kita lihat videonya Tanggapan Pak Anies soal Orang toksik jangan dibawa ke beritaan Prabowo Gimana Pak? Tidak perlu ditanggap Tidak perlu ditanggap Tidak perlu ditanggap Saya rasa Begini ya Pikiran boleh berbeda Dagasan boleh berbeda Tapi satu hal Hormati perbedaan itu Ya Hormati Jadi Saya cenderung menghindari Diksi-diksi Yang memberikan label merendahkan Atas perbedaan pandangan Karena ketika Kita memiliki pandangan yang berbeda Bukan berarti yang berbeda itu lebih buruk Apalagi yang berbeda itu Dianggap meracuni Belum tentu Justru disitulah Penghargaan pada prinsip demokrasi Dan itu yang kami khawatirkan Makin hari Pelan-pelan Makin luntur Bila Anda sepaham dengan saya Maka Anda benar Dan Anda sehat Tapi bila Anda tidak sepaham dengan saya Maka Anda adalah Tidak benar Anda tidak sehat Ini cara pandang yang bisa mengganggu demokrasi Jadi saya cenderung untuk Jangan menggunakan istilah-istilah yang bisa merusak perbedaan Ini sehat kok Apa sih sehat itu ketika ada sebuah rencana dapat kritik Itu sehat sekali Sehingga apa? Sehingga yang punya rencana itu harus memberikan penjelasan lebih dalam Argumen lebih luas Itu baik untuk seluruh masyarakat Termasuk bagi yang merencanakan kebijakan Cuman kadang-kadang Yang berada di dalam pengambilan kebijakan itu Belum tentu punya kesabaran Untuk mau menjelaskan dengan lengkap Elegan sekali ya Jawaban dari Pak Anies Baswedan Mengenai Bapak Luhut Panjaitan Yang berpesan kepada Pak Prabowo Jangan membawa orang toksik ke pemerintahannya Lalu bagaimana tanggapan dari per netizen Untuk kalian semua yang menonton Coba komen di bawah ya Tanggapan kalian untuk Bapak Luhut Panjaitan bagaimana Oke teman-teman semua Ini ada juga video ya Dimana Bung Revlihatun sedikit menyinggung soal Pak Anies Baswedan Yang tidak tegas menjawab pertanyaan dari wartawan Dimana wartawan itu mengatakan Jika nanti Bapak diminta untuk gabung ke kabinet Pak Prabowo Atau ke pemerintahan Pak Prabowo Apakah Bapak akan mengambilnya Mengiakan atau justru menolaknya Disini Pak Anies Baswedan Tidak dengan tegas menjawab iya atau tidak Tapi seperti mengambang Justru Pak Anies Baswedan mengatakan Bahwasannya dia harus menunggu dulu Jika nanti ada permintaan Baru beliau bisa menjawabnya Dan hal ini pun dikritik oleh Bung Revliharun Bagaimana singkatnya kita lihat dulu videonya Kalau kita bicara tentang Fatsun Politik Fatsun Politiknya Ya kalau Anda kalah ya janganlah minta-minta kursi Janganlah mepet-mepet Janganlah melipir-lipir Ya Kritik yang sama Saya sampaikan juga kepada Anies Baswedan Ya biar yang lain senang kan Sebagai mantan relawan Sebagai mantan tim hukum Sebagai mantan dewan pakar Sebagai mantan penasehat hukum Tim hukum Ya Ketika Anies ditanya Gimana kalau misalnya ada tawaran dari Prabowo Zbianto Dia bilang Ya Orang undangan saja belum Nah Saya kritik itu Saya bilang Kemarin Di TV One Saya bilang Dia kan Individual Dia tidak memerlukan raker Untuk mengatakan Iya dan tidak Untuk beroposisi Beda sama Ganjar Ganjar memerlukan raker Untuk mengatakan Iya dan tidak Hari ini Ganjar mengatakan Beroposisi Tapi nanti kalau raker 24 April Mengatakan Oh May 24 May Udah lewat ya Aprilnya ya 24 May Mengatakan bahwa Kita gabung dengan pemerintahan Kalah Pandanababan Dan kemudian Ganjar Pranowo Gak ada lagi yang namanya Suara oposisi tersebut Oh Ya teman-teman semua Intinya disini Bung Revli Harun Mengkritiki Pak Anies Baswedan Kenapa Kok beliau tidak tegas Menjawab Jika ada tawaran Masuk ke pemerintahan Pak Prabowo Dan itu Sangat disayangkan oleh Bung Revli Harun Dan juga tentu Masyarakat luas Pendukungnya Pak Anies Baswedan juga Pasti adalah yang kecewa ya Tapi tinggal Kita tunggu saja nanti Apakah Pak Anies Baswedan Akan Masuk ke pemerintahan Pak Prabowo Atau justru Tidak Kita lihat nanti Oke teman-teman semua Kita lanjut lagi Ke videonya Pak Prabowo Tampak semakin hari Semakin bijaksana Tapi apakah Kebijaksanaannya Selalu sejalan Dengan kebijaksanaan Orang lain Saat ini Pak Prabowo Tampak ingin Merangkul Semua partai politik Termasuk yang Tidak mendukungnya Dalam Pilpres 2024 Agar masuk Kedalam kabinet Pemerintahannya Mungkin baginya Ini adalah Langkah bijak Demi stabilitas Pemerintahan Kedepan Tetapi apakah Kita harus menerima Tanpa pertanyaan Demokrasi Adalah tarian Harmoni Antara Kekuasaan Mayoritas Dan kontrol Minoritas Namun Ketika partai-partai Pendukung Pasangan Anies Muhaimin Dan Ganjar Mahfud Masuk Dalam kabinet Kita Menghadapi Ancaman serius Siapa lagi Yang akan Berdiri Sebagai penyeimbang Pemerintah Siapa lagi Yang akan Menjadi Kontrol Kebijakan Siapa lagi Yang akan Menjadi Penyambung Lidah Rakyat Yang dirugikan Oleh Kebijakan Alangkah Lebih Baiknya Pak Prabowo Membiarkan Partai-partai Itu Tetap Menjadi Oposisi Biarkan Mereka Menjalankan Peran Check and Balance Demokrasi Membutuhkan Kontrol Dan Partai-partai Oposisi Adalah Garda Terdepan Dalam Memastikan Kebijakan Pemerintah Tidak Melenceng Dari Kepentingan Rakyat Namun Bagi Partai-partai Oposisi Ini adalah Ujian Mereka Harus Tahu Diri Dan Tahu Malu Kepada Rakyat Jangan Menjilat Ludah Sendiri Setelah Mengajak Rakyat Untuk Menolak Memilih Pasangan Prabowo Kibran Ini Mereka Mau Menjadi Bagian Dari Pemerintahan Sebenarnya Apa Yang Mereka Perjuangkan Apakah Hanya Kekuasaan Semata Sebagai Warga Negara Kita Memiliki Hak Untuk Bertanya Dan Mempertanyakan Kita Harus Memastikan Bahwa Kebijaksanaan Tidak Hanya Berbicara Tentang Stabilitas Tetapi Juga Tentang Integritas Dan Kepentingan Rakyat Semoga Demokrasi Indonesia Tetap Bercahaya Dengan Bijaksana Dan Tulus Terima kasih Rakyat Oposisi Yang Akan Berjuang Untuk Mengkritiknya Gitu Ya Tapi Apa Boleh Buat Kalau Semuanya Ikut Masuk Kepemerintahan Ya Bakalan Senyap Juga Akhirnya Oke Tonton semua Jangan lupa Untuk Berikan Komentar Kalian Dan Kritikan Kalian Di bawah Ini Jangan lupa Untuk Like Subscribe Channel Ini Sekian Dari Pera Ega Mohamad Wassalamualaikum Wabarakatuh